Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial dasar mengenai program Adobe Premiere Pro CC 2018 Baiklah kita buka dulu programnya Pertama kali saat kita buka Adobe Premiere Maka akan tampil jendela seperti ini Di sini ada New Project fungsinya untuk membuka project baru Kemudian ada Open Project fungsinya untuk membuka project yang kita pernah buat atau kita simpan Mungkin di sini kalian sudah paham ya Jadi kita langsung membuka project baru Klik New Project Maka akan tampil jendela New Project Di sini ada Name Yaitu untuk memberikan nama project kita Sebagai contoh saya beri nama Video Tutorial Kemudian di lokasi ini untuk menentukan lokasi file project yang kita simpan Klik browser tentukan lokasi penyimpanannya Di sini kita akan menyimpan file nya Jika sudah klik OK Maka akan tampil area kerja Adobe Premiere seperti ini Oke sebelum memulai saya akan menjelaskan bagian-bagian pada Adobe Premiere terlebih dahulu Yang pertama di sini ada panel project yang berfungsi sebagai tempat mengambil atau mengimport video audio gambar efek yang kita masukkan untuk kita edit nantinya Caranya klik file lalu pilih import Pilih video yang ingin kita import Tampilan ikon seperti ini Kita bisa rubah tampilan list Biasanya saya pakai tampilan seperti ini Agar tidak terlalu penuh Cara lain untuk mengimport Kita buka tab media browser Cari folder videonya Lalu videonya kita import Satu lagi kita akan import audio atau musik Caranya sama Caranya sama Pilih audionya Lalu kita import Selanjutnya di sebelahnya ada bagian panel timeline Berfungsi untuk mengedit video Seperti memotong video Memberikan suara Atau menggabungkan video Dan lain-lain Caranya cukup mudah Kita hanya mendrag atau menarik video Yang tadi kita masukkan di Panel project Kita drag seperti ini Satu lagi kita drag Oke ada dua video yang kita gabungkan Kemudian di atasnya ada Bagian panel program Fungsinya untuk melihat Preview hasil editing Dari panel timeline Kita coba geser video Yang ada di panel timeline Maka akan tampil di panel program Oke seperti itu ya Kemudian ada panel source Yaitu untuk melihat video Yang kita edit Panel source ini Menampilkan video Yang ada di panel project Tidak hanya itu Pada bagian source panel ini Juga tersedia banyak tool Yang akan berguna Dalam proses editing Saya beri contoh Kita berikan efek pada videonya Klik tab efek Di bagian ini banyak sekali Efek, transisi, dan lain-lain Kita bisa gunakan efek dan transisi Di bagian ini Kita ambil contoh yang ini Kita drag ke videonya Maka untuk mengaturan efeknya Berada di panel source Di sini kita dapat mengatur Ukuran yang sesuai Kita juga bisa memberikan transisi Agar pergantian video Tidak terlalu kaku Kita pilih transisinya Lalu kita drag Di antara video 1 Dan video 2 Oke kita akan coba Oke sekarang Sudah terlihat Perpindahan video Tidak kaku lagi Selanjutnya Kita akan memberikan Audio atau suara Caranya Kita buka Tab project Lalu drag Audionya Kita geser ini Agar tidak terlalu panjang Lalu kita potong Lalu kita potong Sampai Batas akhir Videonya Jika sudah ada Tanda merah Ke kiri Kita tarik saja Sampai sini Oke sekarang kita coba Oke sekarang kita coba Atau merender Atau merender menjadi Satu file Bisa berformat MP4 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 AP Dan lain-lain Caranya Klik file Lalu pilih Export Format Lalu klik Media Kemudian Formatnya Kita ubah Menjadi H264 Lalu untuk Video Youtube Resetnya Pilih Youtube 720 HD Output Output Untuk Menentukan Lokasi Penyimpanannya Kita ganti Namanya Ukuran Videonya Sudah Sesuai Jika Sudah Semua Lalu klik Export Oke Proses Render Sudah Berjalan Kita tunggu Ya Oke Sudah Selesai Sekarang Kita coba Putar Videonya Oke Sudah Selesai Ini Merupakan Bagian Dasar Adobe Primer Yang Nantinya Kita Dapat Mengembangkan Lebih Banyak Lagi Demikian Tutorial Ini Cukup Sekian Semoga Bermanfaat Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax